Sementara itu, Jaksa menuntut terdakwa Richard Eliezer hukuman 12 tahun penjara. Jaksa menilai Richard terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadinovrian Syah Yosua Huta Barat awal Juli lalu. Jaksa penuntut umum meminta Hakim Mengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada terdakwa Richard Eliezer. Dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard didilai secara sah dan meyakinkan ikut terlibat melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadinovrian Syah Yosua Huta Barat di rumah Dinas Polri Durem III, Jakarta Selatan awal Juli lalu. Dalam tuntutan tersebut, Jaksa Didi Aditya Rustanto menilai Richard bersalah setelah menjadi eksekutor pembunuhan Yosua. Peristiwa itu dinilai memberikan rasa duka mendalam bagi keluarga dan dinilai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Meski demikian, dalam pembacaan tuntutannya, Jaksa menilai ada hal yang meringankan untuk terdakwa Richard Eliezer, yakni belum pernah dihukum, menjadi jastis kolaborator untuk kasus tersebut dan sopan selama persidangan. Menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiung Lumio memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiung Lumio dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 340 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiung Lumio dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan.